sempat viral di media sosial menagih hutang melalui karangan bunga pengusaha asal Jakarta dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik kasus ini berujung akan saling lapor pengusaha asal Jakarta Linda Susanti memenuhi panggilan penyidik Subdit 5 Cyber Titres Krimsus Polga Jambi terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Dila Leo hal ini bermula pada saat Linda Susanti mengirimkan karangan bunga di tembok kantor Dila Leo Amori di jalan Iswah Yudi, Talang Bakung, Kecamatan Jambi Selatan yang mana dalam karangan bunga itu bertuliskan agar Dila Leo Amori segera membayar hutangnya senilai 900 juta rupiah karangan bunga ini pun sempat viral di media sosial Linda Susanti setelah memenuhi panggilan penyidik mengatakan dirinya membantah pernyataan Dila Leo bahwa hutangnya tersebut telah lunas sehingga pada saat menemui penyidik dirinya membawa sejumlah bukti bahkan hutang yang belum dihitung di depan penyidik langsung dihitung yakni sebanyak 4 miliar 933 juta Jadi pertama sih sebetulnya ini belum selesai karena ternyata keterangannya Dila Leo Amori itu itu memang bohong banget gitu dia bilang katanya sudah lunas tapi kebetulan saya bawa bukti-bukti semua karena dia mengatakan bahwa dia sudah lunas ya akhirnya saya buka semuanya jadi yang belum kehitung saya hitung sekarang berapa bukti-bukti totalnya sih ini yang baru sementara ya sementara baru sekitar 4 miliar 4 miliar 933 juta eh apa miliar itu hutang dia ya bukti ya hutang dia sudah dibayar Linda menjelaskan awal mulanya kenal dengan Dila Leo melalui aplikasi TikTok dan dari situ mulai terjadi komunikasi saat itu Dila mengakui punya proyek kantong parkir di batang hari sehingga sepakat untuk menjadi investor waktu itu Dila juga menyebutkan proyek tersebut dari ponakan gubernur Jambi Alharis namun saat Linda menemui gubernur menanyakan hal itu bahwa tidak benar dan orang yang disebut ponakan gubernur juga membantah hal tersebut Linda menambahkan dirinya mulai curiga saat Dila memindahkan uang modal 2,5 miliar yang dikirim ke rekening bersama dan pada saat itu Dila memindahkan uang tersebut ke rekening pribadi milik Dila tanpa serahuan Linda sehingga atas hal itu pihak Linda akan melapor balik Dila ke Mapolda Jambi dimana sebelumnya Dila Leo juga sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan penipuan dan penggelapan Rudian Syah Jambi TV